Intro Yalom, saudaraku yang terkasih dalam Tensius Kristus Berjumpa dengan saya untuk pertama kali di tahun 2021 ini Berharap saudara semua dalam keadaan yang baik Dan terus punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus Saudara pernah mendengar istilah kapok lombok? Apa kaitannya antara kapok dan lombok? Saudara lombok itu menimbulkan sensasi pedas Sebetulnya banyak orang tidak tahan dengan sensasi ini Baik ketika dimulut, rasa pedas sehingga kita harus segera cari penawar Dengan minum air sebanyak-banyaknya Atau mengkonsumsi makanan-makanan lain yang tidak pedas Tetapi juga bisa sensasi itu tidak kuat kita rasakan ketika ada di perut Perut menjadi mulas hingga akhirnya diari Tetapi saudara betapapun kita jera ketika makan lombok itu Dan merasa tidak kuat dengan sensasinya Toh akhirnya kita akan mengulangi dan mengulanginya lagi Kenapa? Karena memang lombok itu memberikan rasa yang nikmat Makanan yang biasa-biasa saja akan terasa jauh lebih nikmat ketika ada lombok di dalamnya Ada sensasi rasa pedas di dalam makanan tersebut Oleh karena itu saudara sekalipun kapok tapi akan terus menerus diulang Itulah kapok lombok Nah bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari saudara? Seringkali perilaku kita pun juga menunjukkan sikap yang demikian Ketika kita melakukan sebuah kesalahan Lalu ada akibat yang ditimbulkan Kita merasa kapok, jerat, janji Aku tidak akan mengulangi lagi kesalahan itu Ternyata tidak menyenangkan ya Karena ada akibat yang harus ditanggung Tapi betapapun begitu saudara lain kali Kita akan ulangi lagi kesalahan yang sama Kesalahan-kesalahan terus Kenapa? Karena nikmat Karena kesalahan yang kita lakukan itu menyenangkan diri kita Sehingga akhirnya kita tidak benar-benar bertobat Melainkan hanya kapok, lombok, kapok untuk sesaat Dan diulangi lagi di waktu yang berikutnya Nah bagaimana saudara supaya kita ini benar-benar bisa bertobat? Tidak lagi mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang sama Apa sih obatnya supaya kita benar-benar bisa bertobat? Nah kita akan belajar dari Rasul Paulus saudara Kita tahu bagaimana perilakunya pada waktu awal-awal karirnya Dia menjadi orang yang menganyai jemaat Tuhan Dan itu dilakukan berulang-ulang Berulang-ulang Ada begitu banyak orang yang menjadi korbannya Tetapi satu kali dia benar-benar bisa mengalami pertobatan Apa yang ia saksikan tentang pertobatannya? Kita akan lihat saudara di dalam 1 Korintus pasal 15 Ayat 9 dan 10 Amin Yang pertama saudara Paulus merasa bahwa tindakannya itu adalah Tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Ada sebuah penyesalan, ada perasaan hina Aku yang paling hina dari semua Rasul Kenapa? Karena pernah melakukan tindakan-tindakan yang keliru besar Yaitu menganyai jemaat Tuhan Nah saudara perasaan tidak layak melakukan sebuah kesalahan ini Yang mesti pertama-tama timbul dalam diri kita Kalau kita masih mengatakan ah tidak apa-apa Cuman begitu kok Ah cuman kecil saja Cuman sedikit Ah tidak terlalu merugikan Dan berbagai macam alasan lain yang masih kita pakai Untuk membenarkan perilaku kita Maka walaupun ada akibat yang kita terima Kita tidak akan sungguh-sungguh bertobat Jadi kita harus menimbulkan rasa Aku tidak layak untuk melakukan itu Perbuatan ini sungguh-sungguh tidak layak Tidak berkenan di hadapan Tuhan Dan Paulus betul-betul merasakan itu Ketika Tuhan menjumpainya dan bertanya Saulus, Saulus mengapa engkau menganyai aku? Kalau selama ini Paulus masih memiliki pembenaran diri Tapi hari itu tidak ada lagi alasan untuk membenarkan diri Karena ia berjumpa dengan Allah yang menghakiminya Yang mengatakan bahwa tindakannya itu keliru Yang kedua saudara Kalau kita telah menyesali Merasa tidak layak melakukan perbuatan tersebut Maka kita harus menerima kasih karunia Allah Karena kasih karunia Allah Maka aku ada sebagaimana aku ada sekarang Ketika kita menyesal Kita tidak perlu terlalu lama bergumul Atau terlalu lama terjebak di dalam penyesalan itu Saudara melakukan kesalahan adalah sebuah kebodohan Tetapi alangkah lebih bodohnya lagi Kalau kita membiarkan diri terus berkubang Di dalam rasa menyesal atas kesalahan tersebut Sehingga kita tidak beranjak maju Allah kita, Allah yang pengampun Dia mau mengampuni kesalahan-kesalahan kita Dan dia mau memberi kita kesempatan kedua Kesempatan yang baru untuk berubah menjadi pribadi yang baru Maka terimalah kasih karunia itu Manfaatkan kasih karunia itu Untuk hidup dalam pertobatan dan menjalani kehidupan yang baru Dan yang ketiga Karena Paul sudah menerima pengampunan dari Tuhan Maka kini ia bekerja Tetapi sekarang aku bekerja lebih kiat Daripada mereka semua Tapi bukan aku Melainkan Tuhan yang menyertaiku Saudara bagaimanapun hidup manusia harus berjalan Harus diisi dengan kegiatan-kegiatan Kalau dulu kita memikirkan Kita menikmati tindakan-tindakan yang keliru Maka sekarang untuk menggantikan apa yang lama itu Kita harus mulai memikirkan Dan pada akhirnya melakukan hal-hal baru yang positif Yang baik Yang sesuai dengan firman Tuhan Kalau kita tidak melakukan hal yang baru ini Kita hanya berdiam diri Atau membiarkan hidup mengalir begitu saja Satu waktu pasti kita akan kembali pada tindakan yang lama Karena bagaimanapun itu yang menyenangkan Untuk sungguh-sungguh menghapusnya Maka kita harus benar-benar menggantikan dengan sesuatu yang baru Tidak hanya bisa berdiam diri saja Tidak cukup hanya bertobat dengan mengatakan Aku tidak akan mengulangi kesalahanku Tetapi kita mesti bergerak maju Kita harus terus melakukan hal-hal yang baru Yang berkenan di hadapan Tuhan Terus bekerja melayani Tuhan Terus bekerja untuk hadir bagi masyarakat Hadir bagi sesama Itulah obat-obat untuk bertobat Dan kiranya kita sungguh-sungguh memasuki tahun 2021 ini Dengan komitmen untuk mengalami pertobatan yang sejati Dan terus menjalani pertobatan itu Sampai seumur hidup kita Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!